Halo guys, jumpa kembali lagi dengan saya di kesempatan kali ini ini ada motor Megapro di modif CB ini keluhannya ketika bensinnya diputar on ini kebanjiran guys, jadi seperti ini kita lihat kasusnya kita buka, nikranya masih posisi off ya kita buka, terus kita lihat dia akan kebanjiran guys nah itu dia guys, langsung kebanjiran nah di kesempatan kali ini saya bakalan mencari penyebabnya apa sih kok bisa kebanjiran seperti ini ya guys jadi simak terus videonya, jangan lupa buat like, good comment, share dan subscribe ya guys agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Insanterkipu oke langsung saja kita lepas karburatornya dari manipulnya ini permasalahannya disini guys, jadi untuk kancingannya ini saya rasa ini tidak orinya yang punyanya ini ya guys karena seharusnya kalaupun disi normal itu ketika bensin penuh itu kan apung-apungnya itu kan naik begini jadi ini tidak bisa menutup dengan maksimal sehingga keluar di ini, pembuangan ya jadi ininya tidak bisa nutup ketika bahan bakar berlebihan dia tidak bisa mengunci atau tidak bisa mengancing biar tidak berlebihan pasokan bensin nah ini bisa menyebabkan nanti mesinnya itu jadi apa ya, tidak enak buat jalan karena istilahnya kalau orang itu geblebek seperti itu guys biasa daerah temanggung itu geblebek geblebek itu antara apa ya, berlebihan seperti itu ya guys jadi ini kita bisa akali guys kita bisa gunakan kayak kawat kuningan yang penting bisa mengganjal di bagian sini yang penting nanti bisa mengancing dengan bagus saya akan kawat seperti ini karena saya rasa ada yang tidak normal di bagian sini ya coba saya akan gunakan kawat yang kecil ini saya melilitkan di bagian sini satu kali saja tidak apa-apa seperti ini seperti ini terus kita apa, kaitkan di sini kita buat cincin cincin seperti ini seperti ini terus kita potong nah seperti ini guys posisinya posisinya gelangan kecil seperti ini kita masukkan ke dalam kancingannya sini setelah setelahnya mengganjal seperti itu guys seperti ini nah seperti ini guys jadi ini tidak lepas jadi ini tidak lepas ya posisinya digini-ginikan tidak lepas ya oke kemudian kita pasangkan di sini posisinya di bawah ya guys nah nah seperti ini jadi ini bisa mengganjal seperti ini terus kita pasang kembali di sini nah kita pasang nah kita lihat nah ini kan langsung ngancing ngancing sempurna ya kita balik gini kita tiup nah ini sudah normal kembali ya guys jadi ini jadi ngancingnya sudah maksimal di sini karena tidak tahu kenapa apakah apung-apungnya kondisinya sudah tidak normal tidak rata lagi sehingga menghambat dari pengancingan BBM ketika berlebihan itu tidak bisa diputus seperti itu ya guys oke langsung kita pasang dan akan kita coba kira-kira berhasil atau tidak ya guys pastikan semua kondisi pas ya dan kita kita akan coba kita akan coba pasang kita masukkan disini bencinnya ini keluar ya nah ini keluar bencinnya terus kita masukkan gini terus kita putar gini kira-kira berhasil tidak bocor tidak di bagian sini ya seperti ini ya guys sudah tidak bocor oke aman tidak bocor berhasil ketika dinyalakan terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih